Siapa Ketua Teras Terhebat? Halo, 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 hai semua. Kembali lagi di TH Group Channel. Di video kali ini, kita akan membahas kekuatan dan kemampuan dari tiap ketua teras. Menurut kalian, ketua teras mana yang paling hebat? Bagi kalian yang ingin bergabung menjadi agen TH, silakan klik tombol join di sebelah subscribe, dan dapatkan banyak benefit menarik dari TH. Di dalam film agen adik, terdapat sebuah agensi rahasia yang melindungi kota atau bandar cyberaya, yaitu Mata. Mata terbagi menjadi empat perasan, yaitu Neuro, Tekno, Infiso, dan Combat. Setiap terasan pula diketuai oleh Ketua Teras, sekaligus orang terahli di dalam terasnya masing-masing. Di video kali ini, kita akan membahas kemampuan dari setiap ketua teras. Langsung saja yang pertama. Ketua Teras Combat Ketua Teras Combat, yaitu Gans, digambarkan dengan watak yang keras, emosian, dan pemberani tentunya. Combat adalah terasan yang fokus pada kekuatan, dan kemampuan dari agent Gans sendiri tidak jauh-jauh dari kekuatan. Bisa dibilang kemampuan dari agent Gans ini adalah manipulasi tenaga. Kedengaran mirip dengan Kaizo ya. Kemampuan dari Gans sendiri adalah mengeluarkan, menyeluruhkan, bahkan meredam tenaga yang diterima maupun yang diberikannya. Contoh kekuatan Gans bisa dilihat pada awal agent Ali The Movie ketika Gans melawan Niki. Terlihat Giki menendang Gans, dan Gans tidak menerima rasa sakit sedikitpun. Dengan kemampuannya, dia bisa menyalurkannya dan membuangnya ke tanah. Dan di bagian final agent Ali The Movie juga, Gans terlihat mengeluarkan energi melalui tinjunya, untuk diarahkan kepada Niki. Hmm, bagaimana menurut kalian kekuatan dari agent Gans ini? Apakah cukup kuat dibanding ketua teras lainnya? Tuliskan di kolom komentar. Kedua, Ketua Teras Tekno Ketua Terasan Tekno adalah agent Dayang. Satu-satunya perempuan di keempat ketua teras. Agent Dayang memiliki perwatakan yang lembut namun cerdas. Tidak mudah emosi walau keadaan sangat buruk sekalipun. Sebagai ketua terasan Tekno, kekuatan dari agent Dayang adalah seputar dari teknologi yang menjadi kemampuan utama dari agent Dayang. Bisa dilihat dengan jelas, yaitu kekuatan agent Dayang adalah bola-bola yang berada di sekitarnya. Bola-bola ini memiliki banyak kemampuan yang berbeda-beda. Seperti mengikat, memberikan ledakan, membuat pelindung, bahkan bisa menduplikat kemampuan dari agent lainnya. Seperti yang dilihat di bagian final agent Ali The Movie, agent Dayang bisa menduplikat tinju dari agent Gans yang dilayangkan kepada Niki. Di awal agent Ali The Movie pun, terlihat agent Dayang membuat pelindung dari alat tersebut untuk terelak dari kekuatan gasingnya Alia. Dan yang membuat agent Dayang ini berbeda dari ketua teras lainnya, ia memiliki kemampuan untuk terbang. Mungkin saja agent Dayang menggunakan bola-bola tadi untuk mengatur gravitasi di sekitarnya, sehingga ia dapat terbang. Mungkin saja seperti itu. Ketiga, Ketua Teras Inviso Ketua Teras Inviso adalah agent Jin. Atau sekarang lebih dikenal dengan nama Uno. Memiliki sifat yang sangat dingin, namun sangat pengertian. Dia adalah salah satu ketua teras yang peduli pada daerah pinggiran. Buktinya, pada musim 2, kita melihat Uno berada di daerah pinggiran. Dan juga, dia adalah agent yang merekrut Rudy untuk menjadi agent muda di mata. Sebagai ketua teras Inviso, kekuatan Uno lebih kepada kecepatan, kelincahan, dan kemampuan untuk bersembunyi. Bahkan, saking cepat dan lincahnya agent Jin ini, kerakannya bisa disamarkan dengan asap. Yang mana, di dalam film agent Ali, hanya ada 2 agent saja yang mampu bergerak dengan kecepatan seperti Uno. Yaitu, pasti Uno sendiri, dan juga sudah diturunkan kepada agent Rizwan. Bahkan, kecepatan ini melebihi kecepatan dari seorang Zaz. Kekuatan gerakan Uno ini, juga bisa kita lihat di akhir agent Ali musim pertama, dan juga di musim kedua. Dan sedikit di awal agent Ali The Movie. Keempat, sekaligus yang terakhir, ketua teras Neuro. Ya, ketua teras terakhir adalah agent Zen. Mentor dari Ali dan Alicia ini, memiliki sifat yang bijaksana, cerdas, dan juga berwibawa. Sebagai ketua tertinggi dari teras Neuro, kemampuan agent Zen ini adalah kemampuannya yang sangat cerdas dalam menyusun strategi. Dan memaksimalkan formasi dan strategi dalam berperang. Salah satu kehebatan agent Zen, bisa terlihat di akhir agent Ali musim kedua, saat agent Zen bertarung satu lawan satu dengan Uno. Bisa terlihat, kecerdasan agent Zen mampu mengalahkan kecerdasan milik Iris yang dipakai oleh Uno. Oke, itulah keempat ketua teras dan kekuatannya masing-masing. Menurut kalian, kekuatan ketua teras mana yang paling hebat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe The Houndwork Channel untuk menjadikannya lebih baik. Dan sertakan hashtag terbaik di setiap komentar kalian. Sekian dari saya, bye-bye. Terima kasih telah menonton!